Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Kali Linux. Di mana video kita kali ini akan memfokuskan kepada bagaimana cara melakukan instalasi tools-tools Kali Linux secara lengkap di Windows 11 tanpa menggunakan VirtualBox. Jika video ini bermanfaat, bagi teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video berikutnya. Mari kita masuk ke Kali Linux. Klik icon Windows, kemudian klik Kali Linux. Selanjutnya kita akan dibawa ke jendela Kali Linux Rolling. Ketikan perintah teks min min win min s, enter. Bagi teman-teman yang belum menginstall Kali Linux di Windows 11 tanpa menggunakan VirtualBox, silakan tonton videonya di link yang saya sediakan di kolom deskripsi. Setelah kita melakukan instalasi Kali Linux tanpa VirtualBox di Windows 11, maka ketika kita klik icon naga di sini, akan terlihat beberapa tools yang sudah tersedia secara default. Namun masih versi minimalis, karena kita langsung melakukan download dari Microsoft Store. Beberapa perintah dapat berjalan, seperti ketika kita melakukan perintah untuk masuk ke super user, misalnya sudo su, kita masukkan password, enter, maka kita akan dibawa ke root desktop, om andi. Kita coba ya teman-teman, perintah dasar yang pertama, kita lakukan ping ke sebuah website, di mana hal ini sudah kita lakukan di Kali Linux, menggunakan VirtualBox di Windows 11. Apakah perintah ini juga dapat berjalan di Kali Linux versi tanpa VirtualBox? Ketikan ping Andi Hasad, kita lihat Kali Linux mendapatkan IP saya, yaitu 19207825, persis sama dengan yang ada di VirtualBox. Kemudian kita masukkan perintah yang kedua, yaitu ketikan perintah nslookupandihassad.com. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa perintah NS Lookup ini juga dapat berjalan dengan baik, yaitu mendapatkan alamat IP 19207825 dan 19207824. Selanjutnya kita coba dengan perintah dasar yang ketiga, yaitu Whois. Ketikan perintah whoisandihassad.com. Apakah perintah ini juga dapat berjalan dengan baik? Ternyata, teman-teman, ketika kita scroll ke atas, kita dapatkan informasi yang terkait dengan website saya, yaitu mulai tanggal dibuat, tanggal expire, nama server, dan seterusnya. Selanjutnya, perintah The Harvester. Apakah perintah ini juga dapat berjalan di Kali Linux tanpa menggunakan VirtualBox? Ketikan perintah The Harvester spasi min ha. Enter. Muncul pemberitahuan base The Harvester command not fault. Ini tentu saja berbeda dengan ketika kita menggunakan VirtualBox. Ketika saya menggunakan perintah ini, maka akan muncul hasilnya, dan menampilkan The Harvester beserta dengan opsi-opsi yang dapat kita lakukan untuk menjalankan perintah tersebut. Baik, kita coba lakukan perintah yang lain ya. Ketik APT install The Harvester. Enter. Di sini akan terlihat muncul pemberitahuan bahwa Reading Package List done, Building Defendancy Tree done, Reading State Information done, Unable to locate Package The Harvester. Dan mungkin dari sini ada beberapa teman-teman yang memutuskan untuk melakukan uninstall dari program Kali Linux di Windows 11 ini. Jika permasalahan ini muncul, jangan khawatir. Di video ini saya akan berikan tutorialnya bagaimana cara mengatasi hal seperti ini. Ketikan perintah sudo spasi apt spasi install spasi min y spasi kali min linux min large Enter. Maka di sini akan dimulai proses instalasi paket tools Kali Linux secara lengkap di Windows 11 tanpa menggunakan VirtualBox. Proses instalasinya berlangsung cukup lama sampai keluar pemberitahuan Package Configuration Pilih Yes Enter Kemudian OK Kemudian muncul pertanyaan Install Kismet Set UID root Yes Kemudian OK Kemudian muncul pemberitahuan kembali Configuring where suck common Dan ada pertanyaan Should non-super users be able to capture packets? Pilih Yes saja Pilih Stand Alone Kemudian OK Prosesnya kembali berjalan Proses ini cukup lama ya teman-teman Jadi ya bisa melakukan aktivitas yang lain Sambil sekali-sekali memonitor layar di komputer kalian Dan ketika semua paket tools Kali Linux sudah terinstall Maka kita akan dibawa kembali ke root Nah kita coba ya teman-teman Apakah paketnya sudah lengkap atau belum Kita tutup saja dulu terminalnya Kemudian klik icon naga Dan perhatikan semua tools-tools Kali Linux sudah tersedia secara lengkap Di sini teman-teman bisa perhatikan Perbedaan tampilan dan perbedaan tools-tools yang sudah terinstall Sebelum dan sesudah menggunakan perintah tadi Kita coba ya Ketikan perintah The Harvester di mode pencarian Apakah muncul? Ternyata muncul ya teman-teman Klik saja The Harvester Scroll ke atas Dan kita lihat The Harvester siap untuk digunakan Seperti saat menggunakan Kali Linux di VirtualBox Ketikan perintah The Harvester Spasi min D Spasi andihassad.com Spasi min L Spasi 500 Spasi min B Spasi all Spasi min F Spasi hasil pencarian 2 Nah perintah ini juga sama persis dengan perintah yang kita berikan di VirtualBox Enter Dan hasilnya adalah ditemukan alamat IP dan host namun tidak menemukan alamat email Oke teman-teman demikian video kita pada kesempatan kali ini Jika video ini bermanfaat Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video berikutnya Di video selanjutnya kita akan melakukan aktivitas hacking kembali Menggunakan Kali Linux dan browser Baik di Kali Linux maupun di Windows 11 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!